Biasanya upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di lapangan terbuka. Namun para pecinta gunung ini merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-79 di puncak gunung Sindoro yang berada di Jawa Tengah. Pendakian yang membutuhkan waktu serta kondisi jalur yang cukup menantang tidak menyerutkan ribuan pendaki ini menggelar upacara pengibaran bendera. Upacara dilakukan sebagai wujud semangat dan bentuk penghargaan kepada para jasa pejuang. Di atas ketinggian 3.153 mdpl, bendera sepanjang 79 meter turut dibentangkan oleh para pendaki yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat jalannya upacara berjalan sangat hikmat, terlebih cuaca yang mendadak berubah menjadi mendung, membuat suasana haru semakin terasa. Baik, sebelum itu untuk perayaan Sabu Gunung ini sudah telah dilakukan untuk temanya sendiri. Ini berikan dari bahasa Jawa Tengah-Jawa Tengah Seperti, yakni Anglaras Neneng Banyu, Angeli Neng Rakeli, yang menandakan atau membiarki bahwa ketika kita menjadi manusia, boleh mengalir seperti air, deras, boleh menyelesaikan dengan debitnya, namun tetap harus ingat bahwa ketika kita mengalir ke aliran yang seperti itu, kita harus kembali dan sadar bahwa ingat bahwa kita masih punya kehidupan yang sebelumnya. Jadi tidak merupakan hal-hal yang sebelumnya meskipun kita mengalir ke aliran. Gunung Sindoro merupakan salah satu gunung berapi aktif yang berada di wilayah Jawa Tengah. Posisi gunung ini masuk ke dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggum dan Kabupaten Wonosobo. Gunung ini memiliki keunikan penyebutan sebagai gunung kembar karena memiliki bentuk dan ketinggian yang sama dengan gunung sumbing yang berada di sebelahnya. Aksi yang digelar para pendaki ini patut mendapatkan apresiasi. Dengan memperlihatkan keindahan alam Nusantara, jiwa nasionalis dan cinta tanah air diharapkan terus menggelora. Jangan lupa, 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 j Ya, pemirsa perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 turut dirayakan oleh para pecinta alam Yang mana bisa dilihat seperti di belakang saya nih pemirsa, ribuan pendaki dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di puncak Gunung Sindoro Dan saat ini saya sedang berada di ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut untuk turut serta merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia Dan di puncak Gunung Sindoro ini pemirsa terdapat prosesi pengibaran bendera sepanjang 79 meter sesuai dengan tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Dan meskipun pada saat prosesi upacara berlangsung cuaca sempat berubah menjadi mendung dan juga berkabut Tetapi hal tersebut pemirsa tidak mengunyurutkan untuk semangat dan juga antusias para pendaki untuk mengikuti prosesi upacara dari awal sampai dengan akhir Dan untuk upacaranya tadi dimulai dengan prosesi pengibaran bendera sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Kemudian disusul dengan pembacaan teks Pancasila serta proklamasi dan ada juga ada amanat dari pembina upacara Kemudian untuk upacara ditutup dengan penggulungan bendera yang mana diiringi oleh para pendaki yang mengheningkan cipta Untuk situasi pada saat upacara berlangsung, berlangsung sangat hikmat dan juga terharu pemirsa Karena terlebih suasananya itu tadi sangat sahdu, cuaca berubah menjadi mendung Dan ini para pendaki semuanya berkumpul, disatukan dengan rasa satu cinta yaitu cinta tanah air Dan untuk perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di puncak Gunung Sindero ini Sebagai pengingat bahwasannya kemerdekaan ini dibangun oleh perjuangan yang sangat panjang Dan merupakan tugas kita untuk melanjutkan dan juga mempertahankan kemerdekaan tersebut Di puncak Gunung Sindero ini bukan hanya sebatas perayaan untuk mengumpulkan para pendaki Tetapi juga membawa pesan penting bahwasannya kemerdekaan harus dirayakan dengan penuh makna dimanapun berada Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia maju Dari puncak Gunung Sindero, Jawa Tengah, Norma Semesta, Sinpo TV melaporkan